ini adalah cara cepat untuk mengatasi uban dan menyumburkan rambut oke jadi bunda siste yang punya uban, rambut beruban, ataupun rambut yang tidak subur ingin diatasinya dengan menggunakan bahan alami bunda siste bisa mencoba dengan menggunakan bahan ini langsung aja dengan cara dan bahannya bunda siste cara dan bahannya bahan yang saya gunakan adalah teh ini saya gunakan teh poci teh poci masukkan sini, ini periuk bunda siste masukkan dalam periuk atau panci teh oke, gunakan 2 sendok makan teh oke, 2 sendok makan teh 2 sendok makan teh hitam saya gunakan teh hitam, ini saya gunakan teh poci sebenarnya saya bisa menggunakan teh merk apa saja teh poci, teh dandam, ataupun teh sari wangi, teh apa lagi itu bisa digunakan oke, jadi bahannya adalah teh kemudian kita akan tambahkan dengan bahan kedua yang saya gunakan adalah cengkeh 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 oke, untuk ini gunakan 10 butir cengkeh untuk ukuran ini 10 butir cengkeh 1, 2, 3, 4, 5, nah 10 butir cengkeh 10 butir cengkeh dan 2 sendok makan teh oke, kemudian 1 gelas air nah, kita aduk-aduk kita aduk dulu sampai tehnya tenggelam dulu setelah tehnya tenggelam semuanya kita akan rebus nah, seperti ini saja kemudian kita rebus bahan ini hingga mendidih jadi kita rebus dulu oke, jadi kita didihkan bahan ini didihkan sebentar saja bunda-sista setelah itu kita bisa langsung matikan apinya oke, sudah seperti ini kita matikan saja apinya dan biarkan saja bahan ini menjadi dingin oke, jadi biarkan bahan ini menjadi dingin oke, jadi ini adalah air rebusan teh dan cengkeh tadi ini sudah dingin, ini sudah 3 jam sudah dingin bunda-sista bisa membiarkan ini menjadi dingin semalaman atau seharian semakin lama semakin bagus oke, jadi biarkan saja semalaman atau seharian kalau bunda-sista menyeduhnya di malam hari gunakan di pagi hari kalau menyeduhnya di pagi hari gunakan di sore hari oke, jadi semakin lama semakin bagus kita kita tuangkan sini oke, jadi seperti ini saja jadi seperti ini saja bunda-sista bisa menggunakannya bunda-sista bisa menggunakan bahan ini untuk menguatkan akar rambut menyuburkan rambut dan menghitamkan uban untuk cara memakainya oleskan aja merata pada seluruh kulit kepala pada rambut-rambutnya pada akar-akar rambutnya diamkan semalaman paginya baru dicuci jika bunda-sista memakainya di siang hari atau di pagi hari misalnya bunda-sista bisa membiarkan bahan ini melekat selama 1 jam kemudian bilaslah dengan air bersih tak perlu menggunakan shampoo oke, jadi setiap menggunakan perawatan ini dibilas aja dengan air bersih tidak perlu gunakan shampoo lakukan perawatan ini setiap hari atau setidaknya 2-3 kali dalam seminggu untuk mendapatkan rambut yang kuat subur, bebas uban itu saja untuk tips hari ini semoga tips ini bermanfaat untuk semuanya sampai jumpa lagi di lain video bye-bye selamat menikmati